Kuala Lumpur seiring dengan perubahan imajnya yang kini berijab, penyanyi Ezlin menetapkan pendirian mengelakkan daripada merakam lagu-lagu cinta pada masa akan datang. Ezlin atau nama lengkapnya Ezlin ni Arifin 40. Ketika ditemui baru-baru ini berkata, dia memang teringin untuk merakam single baru sebagai hadiah buat peminatnya, namun enggan lagi menyanyikan lagu baru percintaan. Sekadar info, Ezlin merupakan seorang penyanyi, pelakon, dan pengacara di Malaysia. Dilahirkan pada 27 September 1981 di Ulu Kinta, Perak. Beliau merupakan artis di Ario Production. Sebelum mencamburi bidang nyanyian, beliau aktif dalam bidang lakonan dan peragawati. Memiliki syarikat hiburan sendiri Ezlin Entertainment. Saya memang teringin untuk rakam single baru, cuma saya mahu nyanyi lagu berunsur ketuhanan dan kerohanian. Lagu yang memberi nasihat untuk ke arah menyebarkan agama Allah. Tak nak lagi lagu-lagu cinta katanya. Ujur penyanyi yang popular menerusi lagu Hai Hai Bai 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 itu, ada pihak menawarkan dirinya merakamkan sebuah single baru, namun terpaksa menoloknya karena karya berkenaan bersifat duniawi. Ada yang menawarkan saya untuk rakam lagu baru, tapi kalau lagu biasa saya tak nak. Kalau cinta-cinta pun saya tak nak, cukuplah saya cuma untuk elakan katanya. Ketika disual tentang konsep persembahannya selepas berijab, Ezlin yang sememangnya cukup dikenali sebagai seorang penyanyi yang licah ketika menyanyi, memberitahu dirinya masih lagi memenuhi undangan namun terdapat batas-batas yang perlu dijaga. Katanya, jika dahulu dia memberikan tenaga dan stamina sebanyak 100 peratus, namun kini hanya 20 peratus pergerakan yang dipamerkan ketika menyanyi di atas pentas. Semua orang tahu bentuk persembahan saya bagaimana, kalau dahulu pergerakan saya beri 100 peratus, tapi sekarang tinggal 20 peratus saja. Alhamdulillah, suami masih izinkan saya buat persembahan pentas, cuma dia ingatkan saya tentang batas-batas yang perlu dijaga seperti pakaian dan pembawaan diri. Menyanyi boleh, tapi menari perlu dikurangkan katanya. Ujur penyanyi yang terkenal dengan image rambut keriting suatu ketika dahulu itu lagi, dia mengambil keputusan berijab bukan sekadar untuk menutup aurat, tapi demi mengubah penampilan dan kelakuan secara keseluruhan. Kalau boleh, saya mahu ikut syarikat Islam yang sebenar, tapi secara perlahan-lahan bukan terlalu drastik. Insya Allah, duakan saya terus istikamah, katanya. Untuk rekod, Ezelin mendirikan rumah tangga buat kali kedua dengan penerima hati pertama negara Wan Muhammad Hanaf Zam Wan Ismail pada 11 September 2021. Penyanyi itu sebelum ini pernah berkawin dengan pengurusannya Adam Farhmi pada 20 November 2011, namun bercerai pada 23 Oktober 2017. Hasil perkawinan tersebut, Ezelin bagaimanapun telah dikuniakan cahaya mata.